Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara. Debat terbuka Dewan Keamanan PBB kembali membahas serangan Israel diwarnai adu argumen dari pihak-pihak yang bertikai maupun keinginan tidak mengeskalasi konflik. Debat ini juga ditandai walk out Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi dan sejumlah Menlu lainnya yang memberikan masukan soal konflik di Gaza. Berikut laporan dari tim VOA New York, Amerika Serikat. Dalam debat umum Dewan Keamanan PBB di New York, Menlu Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki kembali mendesak di akhirnya serangan ke Gaza dan juga kembali mengingatkan akan pentingnya mewujudkan solusi dua negara selepas perang. Untuk pemimpin di atas Israel, orang Palestina adalah orang yang terlalu banyak. Sementara perutusan tetap Israel, Gilad Erdan menyoroti peran Iran dalam instabilitas Timur Tengah. Menlu Indonesia, Retno Marsudi melakukan walk out bersama sejumlah delegasi layanya saat perutusan. Israel berbicara. Sepanjang tujuh dekade lebih sejarah PBB, metode walk out lazim dilakukan sebagai langkah simbolis menunjukkan penolakan terhadap kebijakan suatu negara. Walk out lebih sering dilakukan saat sidang majelis umum yang melibatkan seluruh 193 anggota dan biasanya terjadi saat negara yang kebijakannya berlawanan sedang berbicara. Misalnya Iran yang diwarnai walk out Amerika Serikat atau Israel. Atau sebaliknya, Amerika Serikat yang sedang berbicara. Di luar pro dan kontra yang berkembang, sekjen PBB mendesak semua pihak menahan diri. Tapi dengan serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap milisi Houthi di Yaman, sebagian analis lain menilai perang regional sudah terjadi. Kelompok Houthi mengatakan, akan terus menyerang kapal di Laut Merah sepanjang Israel menyerang Gaza. Tapi pemerintah AS mengatakan, ini hanya pembenaran terhadap disrupsi jalur pelayaran penting bagi perdagangan internasional. Dari New York, Randy Wichaksana dan tim VOA.